Selamat pagi teman-teman Sebelum kita memulai pengocoran Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini Hari Selasa tanggal 24 Mei Tanaman melon ini sudah berumur 5 hari Karena kita kemarin pas menggunakan pupuk dasar Tidak menggunakan pupuk yang mengandung N Maka pada umur 5 hari ini Kita akan susul dengan pupuk kocoran yang pertama kali Kita disini akan menggunakan Satu yaitu rendaman kohe kambing Dan ditambah dengan nitrobakter Nitrobakter buatan dari kapoktan margorukun ini Banyak mengandung N Dan untuk pupuk kimianya kita akan tambahkan Menggunakan ultradap Seperti ini ya Ultradap Ultradap ini kandungannya N nya 12% Pospatnya 60% Dan untuk takarannya nanti insyaallah Satu Tengke ukuran 15 liter ini Kita gunakan Satu sampai dua sendok Untuk nitronya nanti kita gunakan Satu gayung Ini ya Satu gayung Dan untuk Rendaman dari kohe kambing Kita gunakan juga Satu gayung Ya nanti pertumbuhan melon yang Berumur 5 hari ini Untuk tahap pertama Pertumbuhannya normal Nanti insyaallah akan kita cek Tiap hari perkembangan dari Hama Baik nanti itu berupa Oteng-oteng Ulat Ataupun mungkin jamur Di Kesempatan lain Kita Saya sendiri ini Mengocor Pupuk susulan Dan nanti kita akan Kocor menggunakan Air biasa Dan yang lain Ini membereskan Tali tambang Guna untuk merambat Tanaman melon Disana ada Bang Didik Dan disana ada Bang Zaik Bang Purwanto Nah Bang Zaik Bang Purwanto Sama Bang Didik ini Ahli teknisi Dalam pembuatan Greenhouse Bagi teman-teman Yang melihat Video ini Nanti Kalau Menginginkan Atau ingin Budidaya Tanaman melon Berbentuk Greenhouse Nanti bisa Pesan Ataupun bisa Menghubungi Hubungi Teknisi Bang Purwanto Sama Bang Didik Nanti insyaallah Kontak WA Akan kita Kasih link Di Layar Kaca Akan kasih Nomor WA Di layar kaca Teman-teman ya Oke Nanti kita lanjut Bagaimana Pencampuran Dari Ultradap Terus Nitro Sama Kocoran Kohe Kambing Untuk Pupuk Susulan Pertama Kali Nanti kita akan update Pupuk Susulan yang pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Sampai Melon ini Nanti Panen Ketika Acara Pameran Agro Eh Soropadan Agro Festival Yang akan Diselenggarakan Tanggal 20 Juli Sampai Tanggal 24 Juli Saya himbo Bagi teman-teman Yang melihat Video ini Yang Rumahnya dekat Daerah Temanggung Seperti Magelang Pororco Wonosobo Semarang Solo Tigo Banyuwangi Semarang Yogyakarta Terus Banyumas Ataupun Sragen Solo Klaten Dan yang lainannya Bisa datang Ajak rekan-rekan Relasi Keluarga Teman-teman Bisa saksikan Acara Pameran Soropadan Agro Festival Disini Nanti Teman-teman Bisa melihat Percontohan Tanaman Baik itu Tanaman Semangka Tanaman Cabai Tanaman Timun Tanaman Sawi Tanaman Dan banyak lagi Tanaman Oke ya Nanti Kalau datang Ke Acara Soropadan Agro Festival Jangan lupa Mampir Di setan Setan Gapoktan Margorukun Atau Agro Kirana Kusuma Kami tunggu Kedatangan Anda Di setan Kami Ini Kita Contohkan Dalam Pencampuran Ultradap Nitrobacter Sama Rendaman Kohe Kambing Karena Kemarin Pas waktu Kita Bikin Pupuk Dasar Sama Sekali Tidak Menggunakan Pupuk Kandang Makanya Kita Menggunakan Kocoran Dari Rendaman Kohe Kambing Dan Kita Perbanyak Nitrobacter Ini Kita Ambil Untuk Rendaman Kohe Kambing Satu Gayung Seperti ini Kita Campurkan Di Ember Seperti ini Nah Ini Kalau Enggak Salah Ukurannya 10 Liter Nanti Bisa Ditambahkan Lagi Nah Ini Kita Tuangkan Nitro Seperti ini Kira-kira Satu Gayung Nah Bagi Teman-teman Atau Rekan-rekan Sahabat Tani Yang Menginginkan Produk Nitrobacter Ataupun Alat Dari Pembuatan Nitrobacter Berupa Tornado Boss Nanti Bisa WA Ke Kami Nanti Kita WA Cantumkan Di Layar Kaca Teman-teman Setelah Dikira Cukup Satu Gayung Kita Campur Seperti ini Terus Kita Tambahkan 2 Sendok Ultradap Seperti ini Karena Ultradap Ini Kalau tidak Salah Larut Dalam Air Cepat Seperti ini Nanti Kita Masukkan Ke Tengki Pengocoran Setelah Tadi Tadi Kasih Nitro Sama Rendaman Kohi Kambing Sama Ultradap Kita Aduk Seperti Ini Pelan-pelan Biar Tidak Tumpah Dan Kita Masukkan Di Tengki Pengocoran Ini Kalau tidak Selah 10 Liter Ini Kurang 15 Liter Nanti Kalau Kurang Bisa Kita Tambahkan Kita Masukkan Seperti Kurang 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 Kita Tambahkan Air Oke Cukup Cip Ini Contoh Dari Pengocoran Ini Seharusnya Tidak Kita Kocorkan Di Dalam Area Tanaman Boleh Dikocor Di Area Tanaman Nanti Setelah Ini Kita Kocor Atau Tambahkan Dengan Air Nanti Setelah Ini Sehat Tumbuh Mulai Tumbuh Nanti Kita Kocor Lewat Lubang Pengocoran Ini Contoh Dari Pengocoran Kita Tekan Ini Nanti Sawah Setelah Ini Kita Kocor Menggunakan Air Karena Ini Berupa Pupuk Takutnya Nanti Kalau Kena Batang Bisa Lebam Bisa Adalah Además Dari Buk Dari 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 Kocoran Dari Dari Adakah untuk apa ini pemberian ini dikira-kira saja ya ini kita hanya memberikan contoh ya dalam bentuk pengocoran ya ini pokoknya intinya sebaiknya tidak dikocorkan di dalam tanaman seperti ini boleh dikocorkan seperti ini nanti harus disiram dengan air tidak ada campuran pupuk susulan ya biar nanti batang dari tanaman melon ini tidak lebam atau tidak gosong untuk yang ini ini jenis golden apollo golden apollo ini nanti kulitnya kuning tapi dagingnya putih rasanya kriuk-kriuk enak pokoknya kita perlihatkan lagi bagaimana cara pengocoran yang hemat tenaga dulu kita belum tahu bagaimana cara mengocor dan belum alat ini kita pakai ember jadi kalau pakai ember ini kalau ember ukuran 10 ataupun 20 liter ini terlalu menguras tenaga ini kita pakai alat khusus untuk ngocor ini lebih mudah karena kita panggul tinggal kita tekan apaan ini tekan ini apaan kuncinya ini atau pengaitnya tinggal kita buka trot ini seperti ini ya lebih mudah seperti ini sekali lagi ini untuk pupuk susulannya kami menggunakan ultradap 2 sendok terus rendaman kohe ini 1 gayung dan nitrobacter 1 gayung ini lebih enak banget nih tinggal kita buka pengaitnya saja mungkin nanti videonya agak goyang ya ini karena kita video sendiri tapi gak apa-apa kita berbagi kalau ini nanti tumbuhannya bagus nanti teman-teman bisa mencontoh dan lagi untuk pengocoran ini menggunakan pupuk yang tadi saya sebutkan jangan lupa nanti setelah selesai ditambahkan dengan air biasa ya biar nanti tanaman ini tidak lebam atau tidak gosong selesai aduh nangkuk oke teman-teman ini sudah hampir selesai untuk pemupukan susulan berlupa ultradap rendaman kohe kambing sama nitrobacter ini kurang 1 bedeng nanti setelah kita ini selesai nanti langsung kita susulkan menggunakan air biasa yang lahan ini sebentar lagi selesai ini kemarin sudah ada videonya ya ini sekitar populasi 1.500 untuk jenis sakata nanti kita videokan juga ya selamat menikmati selamat menikmati ini setelah kita selesai pengocoran pupus dan pertama kita langsung siram menggunakan air biasa tanpa campuran apapun ya biar tanaman ini tidak gosong ini tadi kita mulai dari atas nah untuk pengocoran air biasa ini kita ada di bawah seperti ini gak apa-apa ini biar tanaman ini tidak stress ini tapi alhamdulillah sudah mulai tumbuh normal ini kan air biasa jadi kita banyak gak apa-apa kalau tadi kan kita menggunakan pupuk di pira-pira saja selamat menikmati selamat menikmati